Pemkot telah berkoordinasi dengan manajemen Ayu Ting Ting untuk melakukan penutupan sementara karokenya. Pemkot telah berlangsung hingga proses penyelidikan selesai dan juga menyatakan karaoke Ayu Ting Ting tidak terindikasi terlibat dalam kasus meninggalnya pemandu lagu dan pengunjung ini. Penutupan sementara ini dilakukan dengan harapan agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali dan membuat tempat hiburan menjadi lebih tertib. Terkait perizinan, sebelumnya Pemkot menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah kota, namun dalam perkoferensi pers berbeda. Selama penutupan ini, pihak karaoke Ayu Ting Ting akan dipantau dan diawasi oleh pihak polisi Pamung Praja, kota Bengkulu. Karaoke Ayu Ting Ting merupakan satu dari sekian banyak usaha pedangdut asal Depok itu. Rate harganya pun cukup terjangkau, mulai dari Rp20.000 per jam di hari kerja hingga Rp30.000 per jam di akhir pekan. Selain di Bengkulu, karaoke Ayu Ting Ting juga dibuka di beberapa daerah lainnya seperti Cirebon, Depok, Bogor, Makassar, Jakarta, hingga Lampung. Terima kasih telah menonton!